Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nasional News. Kita menuju ke Lumajang, terkait dibangunnya sarana pendidikan di kawasan itu. Pembangunan Madrasa Ibtidaya dan Sanawiyah terpadu lokasi-relokasi korban erobisasi Semeru KBT Dubajang, Jawa Timur, resmi dimulai. Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Sekretara Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Hazi Nizar Ali. Warga dan para pelajar korban eropsi kini dapat bernapas lega. Betapa tidak, sebab fasilitas pendidikan kini resmi dibangun. Sebelumnya pada 4 Desember 2021 lalu, fasilitas pendidikan warga di dua kecamatan rusak akibat diterjang awan panas guguran Gunung Semeru. Namun kini, akhirnya Sekolah Madrasa dan Sanawiyah terpadu akan berdiri di kawasan relokasi dampak eropsi Gunung Semeru, tepatnya di Desa Sumber Mujur, Ketamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sedangkan agaran pembangunan ini berasal dari donasi penggalangan dana kemenang. Hadir juga dalam peletakan batu pertama, Sekretaria Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Haji Nizar Ali, Kakanwil Kemenang Prof. Jawa Timur, Dr. Haji Fusnul Mara, dan Kepala Kemenang Kabupaten Lumajang, Muhammad Muslim, serta sejumlah stakeholder yang terlibat lainnya. Sekjen Kemenang RI, Prof. Dr. Haji Nizar Ali mengatakan, Kemenang membentuk set gas penanggulangan bencana alam dengan tugas membuka donasi peduli bencana dan menggalang dana tanggap darurat. Untuk hasil mengumpulkan dana, yakni sebesar Rp3,5 miliar. Selain membantu masyarakat Lumajang terdampak eropsi Gunung Semeru, donasi itu juga disalurkan untuk pembangunan relokasi lembaga pendidikan. Diharap berdirinya madrasa ini dapat membantu menciptakan ekosistem lingkungan baru bagi masyarakat, membantu akses kualitas pendidikan bagi masyarakat tertampak bencana Gunung Semeru. Alhamdulillah, saya bisa hadir untuk peletakan batu pertama pembangunan gedung terpadu yang terdiri dari dua satker, satker madrasa ikhidaiya negeri dan madrasa saling negeri. Ini bagian dari tentu kepedulian negara, khususnya kemeneragama, kepada warga yang terdampak eropsi Semeru, sehingga ini bisa mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan yang berkualitas, dengan kita coba untuk mendirikan sebuah madrasa yang bermartabat, yang bagus infrastrukturnya, kemudian SDN-nya akan kita juga melola dengan sangat baik. Sekjen Kemenang RI meminta Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Hal itu guna mempercepat proses pembangunan madrasa terpadu. Selain itu, juga diharap dapat berkoordinasi secara intens dengan pemerintah daerah dan badan pertahanan nasional. Dari Lumajeng, Resikoswanto, Nasional TV melaporkan.